Pemirsa Jakarta Cosplay Parade 2019 dikelar hari ini di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat. Ya tidak hanya dari Indonesia, sejumlah cosplayer dari manca negara ikut serta ambil bagian. Sejak pagi sejumlah cosplayer sudah berdatangan ke lokasi acara dengan beragam kostum, aksesoris dan juga tataria seperti yang dikenakan para toko dalam anime, manga, dongeng, musisi idola hingga film kartun. Para peserta cosplay Parade 2019 ini akan dinilai oleh para juri untuk memperbutkan total hadiah 130 juta rupiah. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk menarik wisatawan datang ke Jakarta. Lalu bagaimana keseruan festival cosplay yang digelar di Monas? Kita langsung menuju rekan Riki Iskandar. Ya Rizky, bagaimana kemeriahan acara di sana saat ini? Ya baik Mirwa dan juga Fandi, memang saat ini untuk rangkaian Jakarta Cosplay Parade 2019 memang telah usai. Tetapi euforia ataupun kemistri keseruan dari Pesta Postum ini masih sangat terasa sekali karena sejumlah cosplayer masih berada di kawasan Sila Monas tentunya bersama dengan warga Jakarta yang ingin bersuah foto yang untuk menikmati foto bersama ataupun mengabadikan momen ini karena momen cosplay ini sangat jarang sekali. Dan untuk mereview sedikit kemeriahan tadi pada saat cosplay Parade kita sudah bergabung dengan teman-teman Aladin yang tadi berhasil memperoleh juara begitu pada saat cosplay Parade 2019. Selamat sore teman-teman Aladin. Nah kita bergabung dengan Jafar yang tadi berhasil memenangkan. Faktanya peran antagonis berhasil menang. Kalau di Citi Peta Dongeng ini tidak selalu menang begitu. Memang seperti itu ya 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 ya. Kembali ke studio. Tahan dulu, jangan gitu. Jadi bagaimana nih berhasil menang? Apakah memang ini semacam komunitas yang aktif begitu? Ya kami memang komunitas musical tapi kami juga suka cosplay. Tadi kita sempat memenangkan Best Community dan juga tadi Best Costume untuk hari ini. Dan semoga tahun depan lebih menang lagi. Dan hadiahnya lebih besar lagi tentunya. Artinya pesan yang ingin disampaikan dari acara cosplay ini apa nih? Pesannya adalah cosplay itu bisa jadi positif juga. Jadi so make it positive. Bagi anda yang ingin mencoba cosplay silahkan coba cosplay. It's fun. Mau mirip, mau enggak. It's your own choice. Gitu ya kita have fun together. Komunitas ini aktif enggak sih untuk menjalankan aktivitasnya untuk berlatih atau bagaimana? Iya, kita ada latihan reguler setiap minggu. Karena kita kan komunitas musical juga. Kita ada sanggarnya juga. Jadi kita ada berbagai show juga di dalamnya. Gitu. Seperti mungkin nanti akan ada unicorn-unicorn dan dino-dino di tempat lain. Dari mana nih asalnya nih? Boleh tahu nih. Kami dari Jakarta. Kami dari Jakarta. Cuma nanti di daerah Tanggerang itu ada unicorn, di daerah Surabaya akan ada dinosaurus. Oke, terima kasih teman-teman dari Aladin untuk waktunya. Ya, sukses kembali untuk acara-acara cosplay selanjutnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Iya. Baik siapa memang saat ini untuk rangkaian telah usai. Dan juga sejumlah cosplayer juga telah membersihkan badannya begitu untuk membersihkan kembali pulang ke rumah. Seperti itu yang dapat kami kabarkan dari kawasan Silang Monas. Baik, menarik. Jadi ada yang kreativitas sekaligus ajang foto-foto untuk para pengunjung yang hadir di sana. Terima kasih Riki Iskandar melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat.